Hai semuanya disini saya mendapat tugas dari Pak Edwin mengetukas sistem multimedia Nah disini saya Prisselius Anselmus Boli saya akan menjelaskan apa itu kriptografi Kriptografi adalah secara etimologi kriptografi itu mempunyai dua suku kata yang berasal dari Yunani yaitu kriptos dan grafen kriptos sendiri ini memiliki arti yaitu menyembunyikan dan sedangkan grafya itu artinya tulisan Nah secara kriptografi ini ya kan awal mula orang-orang menganggap kriptografi itu sebagai ilmu tentang menyebunyikan pesan Tetapi seiring berjalannya waktu hingga saat ini pengertian kriptografi berkembang menjadi ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan privasi dan otentik untuk pengertiannya kriptografi ini atau biasa disebut compaction adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek yang berhubungan dengan matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasian data, kebahasan data, integras data serta otentik data Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan Kriptografi sendiri ini mempunyai macam-macam Substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, dan pemantapan Nah disini saya lebih menjelaskan ke arah pemantapan Nah pemantapan sendiri Itu yang biasa disebut compaction Nah Yang pertama Pemantapan itu mengurangi panjang pesan atau jumlah blok dengan cara lain untuk menyembunyikan pesan Jadi kayak pesannya itu dibagi-bagi ada berapa pesan Terus itu setiap kata ketiga itu dihilangkan atau dihide Terus disembunyikan Itu nanti yang dihide itu nanti dimunculkan di blockingnya sendiri Nah contoh sederiannya ini Menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara perhubungan Bener kan? Nah karakter-akter yang dihilangkan disatukan kembali Dan disusun sebagai lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh Diawali oleh suatu karakter khusus Dalam contoh ini digunakan Dan Simbol dan Nah disini kan ada contoh ini ya kan Lima teknik dasar kriptografi Ya kan? Nah Lima teknik dasar kriptografi itu Pesannya gini Jadi ada Ada kalimat Lima teknik dasar kriptografi Nah setiap angka ketiga Itu kita hilangkan Jadi Kalau ketika kita tulis lagi Jadi lima Spasi Ditulis Meskipun spasi itu ditulis Lima spasi Nah Untuk T nya sendiri T Itu dihilangkan Jadi Lima spasi E K Spasi I K D A A R K R PT GR F I Nah Itu pesan yang dimampatkan Atau yang Dikeluarin gitu loh Yang disampaikan Nah Untuk yang di hide sendiri Itu nanti Pesan yang nanti Itu akan dilampirkan Nah Untuk yang dilampirkan itu T N Spasi S Spasi I O A Nah Jadi TN Spasi S Spasi I O A Nah Untuk cipter text nya sendiri Nah Atau yang Pertama kali kita Mempatkan tadi Itu Kita akan Sambungkan dengan Dan Jadi 5 E K 1 K D A A R K R P T G R F I Dan Kata yang D hide Oke Nah Kata yang di hide itu TN S Eh TN Spasi S Spasi I O A Nah Ini contoh lain lagi kan Nah Disini kan ada karakter nih Ada kalimat nih 6 Spasi Belajar Spasi Bersama Spasi Oke Nah Karakter yang di blog ini Tidak akan ditampilkan Atau Yang tadi saya sebutkan adalah Di hide Oke Nah Kita Akan Mengerjakan dulu Yang ada Yang di hide Nanti aja Dihilangkan Jadi 6 Spasi E L J A Spasi B R S M A Nah Untuk kata blog sendiri Yaitu B A R E E A Spasi Nah Untuk Sambungannya Atau hasil Ciperteksnya Itu Kita bisa Sebutkan 6 Spasi E L J A Spasi B R S M A Bintang Bisa Bintang Bisa Dan Bisa Yang lain Si Bintang Dan Ya Setahu Itu Spasi B A R E A Spasi Oke Disini Saya Akan Menjelaskan Memberi Contoh Lagi Memberikan Contoh Lagi Berikan Contoh Lagi Apa Itu Pemantapan Insert Table Sebentar Eh Sebentar Eh Salah Saya Akan Beri Contoh Kalimat Universitas Katolik Dharma Jendika Oke Dalam Pemantapan Itu Seperti Apa Nah Seperti Ini Kan Tim Selamat Sampai 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 D Nah, seperti ini kan Eh, salah Nah, disini itu adalah kalimat Universitas Katolik Dharma Jendika Oke, untuk kalimat pertama itu kita hitung 1, 2, 3 secara berurutan Agar kita bisa dapat meneskripsi pesan tersebut Terima kasih, sampai jumpa nah disini untuk yang kita hide itu kita blok merah terlebih dahulu agar kita dapat menyelesaikan pesan itu nah oke kita blok semua nah pesan yang di hide itu kita tidak usah tulis ya yang pertama jadi u n V E S I A S K A O L K E spasi A R E spasi A N I K A nah pesan barisan pertama itu untuk barisan pertama itu kita lakukan untuk barisan pertama kita tulis yang apa yang belum di hide yang hide nya kan dihilangin ya kan kita tulis dulu yang belum di blok nah untuk yang di blok itu I E I R T spasi D I D M C D A nah kita tulis I R T spasi D I D M T I D M C D A nah terus kita gabungkan kita jadikan satu ke bentuk chipertex nya nah kita tulis lagi ini kita blok nah untuk hasil chipertex nah ini terus dikasih bintang nah terus ini yang di blok itu ditaruh di belakangnya nah ini berikut salah satu contoh pemantapan yang saya buat oke sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata mohon maaf mohon maaf jika ada salah kata atau sengaja maupun enggak saya disini berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjelaskan agar paham juga dan mempelajarinya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati